Halo Hidup, selamat datang ya Kembali lagi bersama saya, Arya Putra Seperti biasa, saya akan membuat info-info yang informatif tentunya Tapi seperti biasa juga, buat kalian yang bisa subscribe channel ini, saya subscribe dulu ya Oke, kali ini saya akan membahas Yaitu, gimana sih caranya kita beda yang menghutupan kamera Kita lancar menghutupan kamera Caranya itu gimana Karena ini saya akan kasih tau triknya Kamu lancar menghutupan kamera, kamu pede menghutupan kamera Oke, langsung saja, langsung subscribe Subscribe ya Ya, jika memang kalian belum pede menghutupan kamera Ya, gapapalah Kalian belum lancar menghutupan kamera Gapapalah, walau di saat kita cek cok ngomongnya itu cepat banget Itu gak masalah Jadi, boleh kita lakukan dengan cara lain Tidak langsung lewat kamera Di depan cermin itu Itu kan gede Nah, itu malah Clef ya Kamu ngomong Kamu langsung yang nonton Gimana, walau Kamu baru nyampe depan cermin Cengengesan Cengengesan Malau juga ditan cermin Jum-dua jam cuma diem Tandang diri-diri Itu gak masalah Yang penting kita udah mencoba Jika itu udah Coba lah Belajar ngomong Untuk depan cermin ya Ya Ngomongnya Boleh lah Apa aja Setelah kalian Ngomong apa aja Dulu Yang penting Apa ya Melangkati pelancaran kalian Ngomong Di depan kamera nantinya Jadi kalian tuh ngomong Apa aja Selancar mungkin Dilancar-lancarin ya Dilancar-lancarin Biar jadi lancar Nah Kalau kalian sudah Mencoba itu Terus-terusan ya Kalau ngomong Termin Kalian berlaku Di depan cermin Melihat Dari kita sekarang langsung Yang nonton juga Dari kita Dari situ Kelihatan Gimana Kita bisa Terus Jika dari situ Dari situ Dari situ Tungguk Mulai Kita sampai Boleh lah Kita coba Pake kamera Ya kamera Kameranya sih Apa aja ya Boleh kamera Handphone lah Ini 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 Bunya Waktu Bila Kalian Blokinya Kamera Boleh Itu Pinjam Kanan Kiri Itu Boleh Coba Gapapa Yang penting Aja kamera Buat Dalam Rekam Dalam Nomor Dulu Walaupun Nanti Di depan kamera Nanti Kalian ngomongnya itu Putus-putus Itu gak masalah Paling Enggaknya Kalian itu Sudah mencoba Buat merekam Buat kalian Latihan ngomong Kalian Konton Sendiri Dilihat Dilihat dulu Step by step Kata demi Kata yang Kalian Ucapkan Itu Nah Nah Dari situ Juga Akan Kelihatan Gimana Ketak Kekurangannya Nanti Dan Kalian Mencoba Terus Mencoba Mencoba Itu Akan Menjadi Lebih Baik Berbeda Gak Sama Sekali Ya Dan Juga Bila Kalian Sudah Mencoba Nyalawat Kamera Juga Pede Juga Kalau Pengen Lancang Misalnya Lupa Itu Boleh Kalian Ditulis Di Selembar Kertas Ditaruh Di Sebelah Kamer Yang Nanti Kalian Gunakan Jadi Kertas Itu Di Sebelah Ya Bila Kalian Lupa Kalian Bisa Melirik Kertas Yang Yang Lain Gak Boleh Gak Boleh Lirik Yang Lain Ya Itu Jadi Caranya Ya Simpel Seperti Itu Menggunakan Cermin Di Lemari Kamera Handphone Tidak Masalah Atau Juga Ditambah Kertas Buat Lebih Menghafal Lagi Catatan Catatan Yang Lagi Kita Ngomongi Di Depan Kamera Yang Tentunya Yang Akan Kalian Sampaikan Di Depan Kamera Yang Akan Kalian Katakan Di Depan Kamera Itu Apa Aja Biar Enggak Lupa Itu Di Taruh Di Sebelah Kamera Kalian Yang Yang Gunakan Ya Dari Situ Terus Belajar Belajar Terus Melatih Melatih Walaupun Di Depan Cermin Jangan Berlatih Karena Dari Awal Cermin Melihat Gimana Kekurangan Kata 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 Yang Fak Yang Berimutinya Sebelum Dibuah Ke Channel Youtube Dan Juga Menambah Kepediaan Melatih Kelancaran Kalian Ngomong Ya Lancar Ngomong Maksudnya Depan Kamera Jangan Jangan Depan Lawan Depan Lawan Itu Enggak Enggak Lati Itu Langsung Kocor Ngomong Apa Aja Juga Keluar Tapi Beda Dengan Depan Kamera Ya Itu Mungkin Dari Saya Semoga Bermanfaat Buat Kalian Tentunya Juga Semoga Bermanfaat Semoga Berguna Juga Yang Saya Bagikan Seperti Biasa Subscribe Dan Saya Buat Mendukung Saya Upload Video Setiap Hari Oke Sampai Jumpa Kemuali Di La West Ki Tidak Ho Ho L ông Terima kasih.